Maksudnya gampang sayang itu gampang ketemu orang baru lalu sayang gitu. Termasuk yang datang ke rumah. Bukan, yang datang ke rumah mah gak ada urusannya. Kita kan gak tau kenapa mukanya malu-malu gitu. Enggak, yang datang ke rumah jadi gampang sayang gitu. Gimana sih? Enggak, maksudnya kalau aku tuh kan tadi dibilang pertanyaannya bisa gak rujuk kembali. Aku bilang kan kalau ada orang, enggak lah aku gak mungkin kembali. Aku gak mau lah. Ini pernikahan loh. Iya. Satu ya pertanyaan aku, kenapa kalau orang selingkuh dia tidak mau ngaku? Iya, aku selingkuh. Kenapa gak gini? Iya, aku selingkuh. Kamu mau terima gak? Kalau dia jadi istri kedua aku atau jadi istri ketiga aku, kamu terima gak? Hujur-hujur. Kalau istrinya gak terima. Kalau memang ada pernikahan aku selama makalina selingkuh, aku akan ngakuin. Bukan. Ini lagi. Jangan emosi dong. Kita kan enggak. Sabar dong. Aku berusaha. Gua marah. Gua marah sih. Gini deh Vicky. Gini Vicky ya. Bukan marah. Vicky selama menikah dengan Kalina pernah selingkuh atau tidak? Aku. Iya. Ya jangan beres. Selama menikah dengan Kalina. Gila berat amat ya. Gapapa ngomong aja laki-laki wajar. Masya Allah. Apa? Iya. Apa? Pernah selingkuh atau enggak? Jadi gini ya. Pernah selingkuh atau tidak itu pertanyaannya. Christopher. Iya atau tidak itu jawabannya. Tidak. Tidak salah. Tidak. Tidak. Kalau jalan sama cewek lain tanpa pengetahuan istri itu selingkuh atau bukan? Enggak. Kok bisa. Tapi kamu pernah melakukan itu? Masih. Masih. Ya selama waktu pekerjaan sih enggak apa-apa ya. Ini abis ini lay detektor nih. Ya. Tidak. Pernah melakukan itu? Pernah jalan. Jalannya itu maksudnya pekerjaan atau apa? Ya jalan mah biasa aja orang namanya juga. Ya apapun itu ya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Kalina Oktarani? Orang yang pernah menemani kamu selama satu tahun. Biar pakai ini deh. Biar cakep. Makasih ya. Iya sayang. Buat. Buat. Kalina. Sekali lagi aku mohon maaf. Untuk segala hal atau apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Semoga ini juga bisa menjadi evaluasi untuk kita berdua. Dan terima kasih atas semua apapun yang kau udah lakukan lah. Untuk bisa dampingin aku khususnya. Kamu udah menjalankan peran yang cukup baik menjadi sebagai seorang istri. Dan jika hujan kau artikan sebuah kesedihan. Dan mentari kau lambangkan sebuah keceriaan. Maka diperlukan keduanya agak tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Dan disaat kau berbicara tentang cinta. Hal yang paling wajar adalah mengingatkan dengan perasaan. Tapi yang tidak wajar adalah orang yang berbicara tapi mereka malah tertidur. Ya doakanlah buat mereka. Semoga mereka juga bisa kembali lagi ke kehidupan kita pada umumnya. Mereka tidur dengan tenang. Kita sampai ketemu lagi ya di segmen berikutnya.